Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Semoga semua dalam karyan sehat walafiat ya Hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 Apakah kalian masih mengingat materi pembelajaran tentang kata tanya? Lalu menurut kalian apa sih kata tanya itu? Ya betul sekali Kata tanya adalah kata yang digunakan untuk membuat kalimat tanya Dengan membuat kalimat tanya kita dapat memperoleh informasi yang kita inginkan Lalu apa saja kata tanya itu? Dan bagaimana penggunaannya? Kita pelajari lebih lanjut ya Penggunaan kata tanya dalam kalimat tanya Ada beberapa macam kata tanya Begitu juga dengan penggunaannya dalam kalimat tanya Misalnya kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan Yang kedua kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat Kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu Sedangkan kata tanya bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan, cara, atau kejelasan suatu hal Yang terakhir kata tanya mengapa digunakan untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa Nah perhatikan gambar ini ya Dengan mengamati gambar ini mari kita berlatih membuat kalimat tanya Kira-kira kalimat tanya seperti apa ya yang bisa kita buat Baik, ibu beri contoh dulu ya Yang pertama, apa yang sedang dilakukan warga desa suka hati Ingat ya kata tanya apa bisa digunakan untuk menanyakan benda, keadaan, atau perbuatan Nah dengan mengamati gambar ini maka kita bisa menjawab Warga desa suka hati sedang melakukan kegiatan kerja bakti Contoh yang kedua Siapa yang mengikuti kegiatan kerja bakti di suka hati? Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan orang atau pelaku Dengan mengamati gambar ini maka kalian bisa menjawab Yaitu semua warga desa suka hati Pertanyaan yang ketiga Dimanakah tempat kegiatan kerja bakti dilaksanakan? Nah teman-teman bisa menjawab sendiri ya Tentu saja kalian harus mengingat Kata tanya di mana digunakan untuk menanyakan tempat Contoh kalimat tanya yang selanjutnya yaitu Kapan kegiatan kerja bakti akan diadakan kembali? Ingat ya kata tanya kapan digunakan untuk menanyakan waktu Contoh kalimat tanya yang selanjutnya adalah Bagaimana keadaan lingkungan sekitar setelah dibersihkan? Kata tanya bagaimana bisa digunakan untuk menanyakan suatu cara Keadaan atau kejelasan suatu hal Nah teman-teman bisa menjawab sendiri ya Contoh kalimat tanya yang terakhir yaitu Mengapa mereka membersihkan lingkungan sekitar secara bersama-sama? Kata tanya mengapa berarti membutuhkan suatu alasan Nah kalian bisa menjawab Karena dengan melakukan kegiatan bersama-sama Pekerjaan akan terasa lebih mudah dan ringan Dari contoh yang sudah ibu berikan Nanti kalian bisa berlatih sendiri ya Membuat kalimat tanya Oh iya Berbicara tentang kerjasama di lingkungan masyarakat Ternyata hal tersebut merupakan kewajiban kita sebagai manusia loh Pada dasarnya Manusia itu merupakan makhluk sosial Artinya Manusia saling berhubungan secara timbal balik Atau saling membutuhkan dengan manusia lainnya Jadi kita tidak bisa hidup sendiri Dalam kehidupan manusia di lingkungan masyarakat Tentu saja harus menyeimbangkan antara kewajiban dan juga hak Nah apa sih kewajiban itu? Kewajiban merupakan segala sesuatu yang harus dilaksanakan Sedangkan hak adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki Dan menjadi mewenang seseorang Ketika kita sudah melakukan kewajiban kita menjaga kebersihan lingkungan Maka kita juga bisa mendapatkan hak kita Yaitu hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat Setelah kita melakukan kewajiban untuk menghormati dan menghargai tetangga Tentu saja kita juga akan mendapatkan hak-hak kita Yaitu dihargai dan dihormati kembali Begitu juga saat kita melakukan kewajiban untuk menjaga keamanan Ketertiban dan ketenangan Maka kita juga akan mendapatkan hak kita untuk hidup aman, damai dan juga tenang Selanjutnya ketika kita melaksanakan kewajiban kita untuk mematuhi aturan Atau norma yang berlaku Maka sudah pasti kita juga akan mendapatkan hak kita Yaitu perlindungan hukum yang sama dengan warga lainnya Meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggung jawab kita juga ya Oh iya selain kewajiban yang ada pada tabel ini Tentu masih banyak kewajiban yang lain yang harus kita laksanakan ya Berbicara tentang kesejahteraan masyarakat Tentu saja tidak akan lepas dari kegiatan usaha Nah ibu akan menjelaskan pengelolaan usaha yang dikelola sendiri Dan juga dikelola secara berkelompok Yang pertama adalah usaha yang dikelola sendiri Usaha ini umumnya menggunakan modal sendiri dan juga tenaga sendiri Tetapi ada juga sih yang dibantu oleh tenaga lain sebagai pekerja Tentunya usaha ini dilakukan atas tanggung jawab sendiri Begitu juga dengan keuntungan yang diperoleh Tentunya untuk diri sendiri dan juga keluarganya Nah contohnya yang pertama adalah pengrajin Pengrajin yang melakukan kegiatannya di rumah Atau yang sering kita sebut dengan industri rumah tangga Yang kedua adalah pedagang Contoh yang ketiga adalah usaha warung makanan Nah sekarang ibu akan jelaskan usaha yang dikelola secara berkelompok Usaha ini dilakukan secara bersama-sama Baik dalam hal modal, pengelolaan, maupun bagi hasil Apa saja sih contohnya? Oke yang pertama adalah firma teman-teman Apa sih firma itu? Firma adalah persekutuan untuk menjalankan usaha Antara dua orang atau lebih dengan nama bersama Semua tindakan yang dilakukan dalam menjalankan usaha akan ditanggung bersama Masing-masing anggotanya akan menyerahkan kekayaan pribadi Sesuai dengan akta perusahaan Contoh yang kedua adalah persekutuan komanditer Yaitu merupakan persekutuan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang Masing-masing mempercayakan uang atau barangnya kepada orang yang menjalankan usaha Nah contoh yang ketiga adalah perseroan terbatas Atau yang disingkat dengan PT Yaitu organisasi usaha yang memiliki badan hukum resmi Nah contoh yang selanjutnya adalah kooperasi Kooperasi ini merupakan badan usaha yang menganut asas kekeluargaan Karena tujuan kooperasi itu untuk menyejahterakan anggotanya Setiap keuntungan yang didapatkan akan dibagikan kepada seluruh anggotanya Lalu apa ya contoh yang berikutnya Ya BUMN atau badan usaha milik negara Yaitu perusahaan milik negara yang dimiliki oleh pemerintah di sebuah negara Contohnya PT PLN, PT KAI dan juga PT Pertamina Tentu saja masih banyak contoh yang lainnya ya Kalian bisa mencari dari berbagai sumber Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!